Yominasan balai bersama kita di channel yang kalian tidak sukai Akhirnya kita kembali lagi di seputar Wibu Setelah masa-masa panjang karena corona ini Akhirnya kita bisa dipertemukan kembali Mungkin kalian bisa lihat tempatnya kita agak beda ya Terus juga berisik-berisik disini karena Ini masih pandemi jadi kita butuh tempat baru Setidaknya kita tidak diusir Yang harusnya kita tidak boleh keluar tapi kita sekarang ada disini di kafe Tempat kultifasi yang dalam kami Oke bersama saya Odi Dan saya Triple W Oke kita akan menemani beberapa menit kalian ke depan Oke jadi hari ini kita kembali dengan topik yang sangat panas ya Dimana betul-betul sangat mengguncang Topik 18 tambah Panas Oke dimana topik ini betul-betul sangat mengguncang dunia perwibuan Indonesia Terutama Wibu-wibu Denial yang sangat suka anime bajakan Oke jadi berita yang pertama itu mungkin akan dibacakan Teman saya dulu ya Oke jadi sekitar tanggal 14 Agustus kemarin pada jam 10 atau 11 malam Menurut waktu setempat Ini kayaknya kita membacakan berita Berita di TV-TV Maaf ya Santai-santai Sensei ambil dari Ya jadi kita sudah betul-betul mempersiapkan topik yang akan kita bahas ini ya Jadi mungkin ini agak kaku tapi tidak masalah ya Jadi tanggal berapa bro tadi Tanggal 10 Tanggal 10 10 bulan kemarinnya Enggak Bulan ini Bulan Agustus itu Salah satu situs terkenal ya Kis anime dan kis manga ditutup oleh pihak Jepang atas pembajakan Pihak Jepang juga telah mengeluarkan peraturan baru Ketika mereka akan betul-betul Apa ya Memperketat sistem untuk anime-anime atau manga bajakan Ya itu yang seperti itu yang pertama Terus juga Ini masih berita pertama Tapi cukup heboh ya Karena kemarin itu Beritanya dari Discord pertama Iya Dari situs Discord adminnya sendiri Sudah mengumumkan Kalau situs mereka sudah tidak bisa diakses lagi Dan server beta mereka juga telah sepenuhnya dihapus Dan betul-betul takedown ya Kalian tidak bisa mengaksesnya sama sekali lagi Hal ini cukup heboh Karena akhirnya Jepang mengambil langkah tegas dalam hal pembajakan seperti ini ya Tapi ini sebenarnya bagus bro Iya Bagus sekali Karena kenapa? Akhirnya kita tidak nonton anime bajakan Sok elite sekalian Padahal tiap musim download anime bats Oke di belakang diam Oke jadi Sisi menarik dan apa ya Sisi menarik yang kita mau ambil disini Ini kenapa Kenapa memang Jepang harus mengambil tindakan seperti ini Karena gimana ya Bagaimana dampaknya ke kita nantinya Karena dari teman-teman saya kemarin berbicara juga itu Mereka untuk bagian pembuatan Dan bagian yang berkontribusi langsung dalam pembuatan anime itu Mereka underpaid sekali loh Ya mereka dibayar rendah untuk hasil yang kalian bisa Hasil yang bisa nikmati Yang hasil memuaskan yang kalian nonton itu ya Mereka dibayar rendah ya Kalian cuma nonton bangsa Dan kalian mengambilnya secara gratis Ya Ya meski ini juga memiliki beberapa kontradiksi di dunia perwibuan Beberapa orang mengatakan kalau Jepang sedikit rahasis akan hal ini Karena mereka Apa Mereka menutup situs luar Agar tidak bisa memakai konten mereka Tapi kebanyakan konten mereka itu Apa Regional log Jadi tidak bisa diakses di luar Jepang Game, anime, manga, dan lain-lain Jadi menurut mereka ini sedikit rasis Begitu dan Ya Ya itu yang pertama tadi Untuk masalah kiss anime dan kiss manga ya Tapi untuk situs-situs lain belum kena kok Ya Tapi sudah bakalan kena Ya Hukum di Jepang ini akan berlaku mulai 1 Oktober Untuk dalam Jepang itu sendiri Dan Sepertinya akan berlaku secara global mulai 1 Januari Dan mungkin Situs anime Indo Akan segera menerima akibatnya Jadi Ucapkan memang dari sekarang Selamat tinggal untuk anime bajakan Dan selamat datang untuk Youtube Jadi ya Bagusnya juga disini Kita bisa nonton langsung anime yang ini ya Yang legal itu di Youtube Karena Beberapa studio atau ini 30 perusahaan di Jepang Akan bekerja sama Dalam Memberikan 3000 judul anime ke Youtube Agar kalian bisa nikmati Meski akan bertahap Akan dari Jepang pertama Dan kemudian akan mulai ke world wide Ke Dunia luar begitu Wow Ya Jadi Kalau saya sendiri itu ya Ini kalau Untuk anime ke Youtube sendiri Itu Bagus Positif juga Jadi kita kembali ke masa kecilnya kita Dimana kita nonton anime Ada iklannya Ya Kalian nonton anime-anime Indosiar Anime-anime RCTI Kurang lebih seperti itu Anime 5 menit Iklan 15 menit Yes Dan dilompat Dan scene-nya dilompat Tapi ini enggak Kalian cuma nonton iklan-iklan Nescafe Apa Ya Tapi itu akan memakan waktu yang lumayan lama Karena tidak mungkin 3000 judul anime Akan sekali upload semuanya di Youtube Jadi Mungkin akan upload berkala Tapi ini masih mending iklannya ya Iklannya masih iklan-iklan yang enak dilihat Daripada kalian nonton anime bajakan Iklan-iklan yang kalian lihat itu Pembesar titip Pembesar titip Atau iklan di TV Iklan di TV Iklan di TV Iklan rokok Apa Ini tapi iklan-iklan yang bagus Sudah Lupakan masalah iklan Kita lanjut ke Pembahasan berikutnya ya Tadi kita bahas dampaknya sedikit ya Dampak positifnya dan negatifnya Kenapa itu mereka Harus betul-betul Memperketat Karena mereka memang underpaid ya teman-teman Itu yang paling penting Dan apa saja cara alternatif Yang bisa kalian lakukan Untuk membaca manga Atau menonton anime secara legal Iya Ada banyak platform yang disediakan Untuk membaca manga Kalian bisa cari di internet Walaupun berbahasa Inggris ya Kalian belajar Karena bahasa Inggris sendiri Merupakan bahasa internasional Jadi tidak ada salahnya belajar kan Iya wajib Dan juga buku Apa Toko-toko buku di Indonesia Sudah lumayan banyak Apa Memasukkan manga ke Indonesia Dan sudah lumayan banyak juga Yang tambah jadi Worth lah Kalau kalian mencari manga dalam bahasa Indonesia Di toko-toko buku terdekat Iya Artinya kita membantu berkontribusi Iya berkontribusi Untuk manga Aka Sebenarnya Jujur ini Saya apa ya Kalau untuk Wibu-ibu Denial Atau wibu-ibu di Indo sendiri Kalian memang suka yang gratisan Memangnya bang Satawan Satawan Kami sendiri paham dengan itu Karena saya juga suka Hal yang bajakan Kita suka yang gratis-gratis Jangan Jangan kalian bangga Tapi Kita suka gratis Disini tidak ada bioskopnya Bang Sat Kita di kotanya kita sendiri Tidak ada bioskop anime Pak Lu kota tertinggal Kita akan perjelas ini Kenapa kita masih nonton anime bajakan Atau anime movie bajakan Kita tidak punya bioskop anime Kami tidak mempunyai bioskop Untuk Pemutaran anime Pemutaran anime Ya itu saja Damn CGV Blitz Nonton ini Berikan kami bioskop di Palu Ayo yang pemerintah yang mungkin Mengurus pembangunan-pembangunan Tolong buat CGV lebih cepat lagi Di Palu please Agar kami bisa menonton anime Secara legal McDonald saja belum ada Oke Lanjut Dan kalau untuk situs anime sendiri Meski masih berbahasa Cina atau Inggris Tapi sudah ada dua Yang sensei ikuti sendiri Dia Muse Asia Dan Aniwan Aniwan itu berbasis Cina Dia bahasanya Tapi kalian bisa memberikan Kontribusi komunitas Untuk subtitle bahasa Inggris Indonesia Dan lain-lain Itu beberapa cara Untuk yang bisa kalian lakukan Untuk menonton Atau membaca manga secara legal Ya Untuk alternatif lainnya Untuk membaca anime Membaca manga Atau menonton anime Kalian bisa akses saja di Youtube Tadi sudah dijelaskan Di Youtube sendiri Sudah mulai ini Sudah mulai banyak anime Contoh Muse Asia Muse Asia Aniwan Plus Aniwan Plus ini sudah ada loh Subindo nya Sudah ada Keduanya Muse Asia dengan Aniwan sudah ada Sudah ada Jadi gak ada masalah Kalian nonton aja disitu Walaupun Menghabiskan kuota kalian Sama aja Kalian juga mendownload juga Menghabiskan kuota baksa Bedanya dimana Oke Bedanya Kalau kita mendownload Kita bisa nonton lagi Betul Tanpa harus mengeluarkan kuota Makanya memang Menyenangkan yang seperti itu Betul Saranku dari sekarang Kalau memang kalian suka bajakan Download memang Sebelum Tahun 2021 Ya Download memang anime Yang kalian mau nonton Oh untuk hentai sendiri Tidak kena ya Dojin Dojin sih masih aman ya Tidak akan kena itu Oke itu alternatif Oke untuk yang ketiga ini Tanggapan Wibu Mengenai hal ini Tanggapannya nanti di komen aja Yang keempat disini Memahami bahwa Pembajakan ini adalah hal yang salah Disini Disini puncak Apa disini titik masalah sebenarnya Kenapa pembajakan itu salah Dan tidak boleh Ya iyalah Bajakan memang salah bang Sanda Beras dibajak Sawah dibajak Tidak anda salah We anime Ini karya men Karya Sawah karya Sawah karya Jadi gini Namanya membajak suatu karya Atau membajak suatu Hasil dari kreativitas seseorang Itu adalah Salah Itu adalah perbuatan kriminal Dan harus dipenjarin Kalian mengambil Media karya orang lain Tanpa Jujur saja kita sudah berapa tahun Nonton anime bajakan Kita belum ditahan Polisi ini aman-aman saya Kita tidak boleh Ini salah Ini yang salah Contohnya Contoh Contoh Contohnya Kita tidak boleh Seperti ini Karena mereka yang membuat itu Tidak mendapatkan Apa yang kita ambil dari mereka Secara paksa Jadi sarannya kita Kembali ke poin nomor 2 tadi Kalian akses saja Youtube Nonton Nonton Anime disitu Nonton anime Beli bederaw Dari jepang Langsung Amazon .co.jp Terus kalian nanti Bakal ditagi Dengan pajak Pemerintah yang sangat mahal Nanti selesai nonton anime Watashiwa Kenapa Joe kita Lebih suka nonton anime bajakan Karena ini Pajak pemerintah mahal sekali Pajak pemerintah tidak ada Di anime bajakan Tidak Pajak membeli Sesuatu dari luar negeri itu Mahal Ini contoh Sebenarnya Kita tidak boleh Ini salah satu contoh Kenapa pembajakan tidak boleh Bullshit sekali Bullshit Oke lanjut Jadi itu ya Kembali ke poin nomor 2 Jadi ini menyadarkan kita Bahwa memang Apa yang kita lakukan kemarin Salah ya Kita harus Menyupport Yang namanya hal yang menyenangkan Tidak ada salah Kalau otak Otak kirinya kita bekerja Ini salah satu dari 7 dosa ini Makanya nikmat sekali Pembajakan itu 7 dosa ini 8 dosa besar Hal-hal yang haram Enak Hal-hal haram Apakah hanya mencakup anime Atau manga saja Ya Like novel juga ya Kena ya Ya like novel Visual novel Bahkan sepertinya Jurnal yang berbau akademis juga Akan kena imbasnya Kalau kalian melakukan Pembajakan Tapi ya memang Ini cukup mengejutkan Karena Hal-hal ini sendiri Pertama Dari dalam Jepang Kemudian disebarluaskan Jadi pembajakan itu Pertama terjadi Dari dalam Jepang itu sendiri Dan ini sungguh ironis Dan itu juga Mungkin ada Pertanyaan Mungkin yang mengganjal Kenapa Jepang tiba-tiba langsung Mengandung keputusan Seperti ini Ini juga Ini juga masih Kami belum tahu ya Nanti bakal kami cari tahu Dan kami buat video berikutnya Kita berteori saja sekarang Jadi kita akan teori-teori saja dulu Bukan teori konspirasi ya Ini teori yang betul-betul mendasar Kita wibu ya Ada fakta Dan ininya Beritanya Dan data yang kita dapat Jadi seperti itu Jadi mungkin Mungkin ya Ini menurut Saya dengar-dengar orang Indi ya Wah t-series ini Pasti t-series ini Dan mereka underpaid Itu yang paling penting Mereka dibayar rendah Pemasukan kecil Dan mereka tetap harus Membayar animator Atau Produser dan lain-lain Staff pekerja Tapi karena masa pandemi ini Jadi pemasukan mereka kurang Makanya mereka mulai Melancarkan Apa Undang-undang Tentang pembanjakan ini Lebih cepat Jadi Semua penghasilan Doakan saja Enggak lama ya Kalau kalian mungkin Enggak betah Nonton di Youtube Ya Bertahan Bertahan saja dulu Download 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 Sekarang dari video ini Rilis Anda memang download Selagi bisa Cepat-cepat download Sebanyak mungkin Kumpul Tabung Atau Jika Anda berbisnis Jual-beli anime Itu lebih mantap lagi Seperti Beberapa fansub Di luar sana Jadi Jangan-jangan masih Bukan fansub Begitu Kita menonton Hasil fansubnya mereka Yang Yang Ohio Translatenya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Baru terus Apalagi Lima poinnya Itu saja mungkin Yang kita bahas Kali ini Karena kita Enggak mau panjang-panjang Juga durasi video kali ini Karena Karena Kita sakit perut Karena Kami masih punya anime Untuk dinonton Karena kami juga Ingin mendownload anime Dari sekarang Jadi Videonya juga Kami Skip-skip juga ya Enggak terlalu panjang Tapi tetap Bagaimana tanggapan kalian Mengenai kasus ini Ya Jika mungkin kalian Mempunyai tanggapan Yang berbeda Daripada kita Atau Atau mungkin Kalian punya ide Menjual akun Crunch scroll kalian Akun Netflix Kalian Kalian bisa komen Di bawah Jangan Jangan pakai Netflix Bajakan juga Kalian ya Netflix Bajakan lagi Sudah memilih Netflix Netflix Bajakan Bajakan Bodoh lah Dan seperti itu ya Ya Jadi untuk penikmat Ini memang Suatu Apa ya Suatu Pukulan telak Untuk kita Sebagai penikmat gratisan Tapi Kalian juga harus sadari Bahwa ini adalah hal yang salah Tapi memang ketika Saya mendengar teman saya Berbicara Mereka dibayar rendah Untuk itu ya Saya langsung tiba-tiba Kayak Kayak ada Aura-aura positif Begitu Kita mulai menjadi orang suci Wah iya Pembajakan salah Iya salah Sepertinya saya harus Download dari sekarang Kita mulai menjadi orang suci Selalu mendengar Tapi mungkin Beberapa dari kalian Ada yang pro Dan ada juga yang kontra Tapi biarlah itu berlalu Semoga juga Yang Yang penyuka Penyuka kpop juga Nanti ada Semoga konten kpop juga Dilarang Di luar korea Please Wow Oke Oke jadi Buat penggemar kpop Jangan baper Kita Kita cuma bersedia Jangan report kami Jangan report kami Kami ingin makan enak Oke Oke mungkin itu saya teman-teman ya Jadi Dari 5 poin yang tadi kita bahas Mungkin ada yang masih Teman-teman mengganjal Atau masih Membingungkan Membingungkan Kalian bisa tanya Kalian bisa komen saja Di kolom komentar di bawah Saya akan baca dan balas satu-satu Kita akan balas semuanya Kecuali hate comment Kecuali komentar kpopers Kecuali komentar kpopers Kami tidak Kami tidak Kurus Oke itu saja mungkin Jadi Sekian dan terima kasih ya Dan jangan lupa Bantu share video ini Jangan lupa like Share dan subscribe video ini Sarankan ke teman kalian Orang tua kalian Dengan satu subscribe kalian Kalian membantu kami Makan enak Oke Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya See you next time Bye 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 bye